Oke, sudah kita record dan kita akan mulai kelas di pertemuan ketiga ya, kalau tidak salah. Hari ini kita akan sedikit banyak membahas tentang beberapa implementasi menggunakan Python dan seterusnya. Ya, dan nanti teman-teman sudah harus membuka Google Collab-nya ya. Jadi, saya akan cek random ketika saya katakan tolong Nurul misalnya share screen. Lalu Nurul Mutmainah harus men-share screen dan apa yang saya suruh ketik itu sudah terlihat di Google Collab-nya. Seperti itu ya. Ya, jadi kita langsung saja mulai dulu. Oke, ini share screen saya sudah terlihat ya. Sudah? Sudah Pak. Oke, lihat yang area kanan ya, nggak usah lihat wajah sendiri ya. Saya rasa sudah gagah dan anggun semuanya. Jadi, lihat di yang kanan, lihat di yang mana, di kiri ya. Oke, nah, ketika kita bicara tentang machine learning, ya di buku ini menarik ya. Jadi, buku ini cukup simple, teman-teman sudah saya berikan juga ya kan. Jadi, buku ini berjudul Introduction to Machine Learning with Python ya. Jadi, ada satu hal sebelum kita masuk ke kodenya, yang disampaikan di sini adalah Knowing your task and knowing your data, ya. Maksudnya apa di sini? Ya, di sini yang paling penting adalah ketika kita ingin memberikan pembelajaran terhadap mesin, kita harus tahu dulu apa tugas yang akan dilakukan oleh mesin tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh mesin tersebut. Jadi, ketika kita tahu mesin itu nantinya harus memberikan solusi apa kepada kita, tentu kita akan mengerucut kepada algoritma-algoritma tertentu. Ya, contoh, misalnya kalau teman-teman disuruh melakukan pengolahan citra digital sudah? Sudah ambil ya? Sudah, Pak. Lagi ongoing, Pak. Oh, lagi ongoing ya? Sedang, sedang. Jadi, ketika kita berbicara misalnya, oke, komputer tugas kamu adalah melakukan segmentasi objek yang ada pada gambar. Tentu nanti kita akan berpikir, oh, oke, kita menggunakan metode yang namanya region growing. Region growing itu adalah salah satu metode sangat konvensional untuk melakukan proses segmentasi untuk menemukan boundary daripada setiap objek-objek yang ada. Atau, oke, tolong mesin melakukan proses mendeteksi objek bergerak. Yang kita terpikir misalnya nanti di computer vision, oke, kita gunakan Gaussian mixture models untuk melakukan permodelan piksel demi piksel yang ada pada gambar ataupun video. Ataupun contohnya, misalnya bagaimana mengurutkan sebuah ataupun sekumpulan nilai numerik. Oke, kita menggunakan metode sorting misalnya. Quick sort, bubble sort, hip sort, dan seterusnya. Jadi, yang pertama kita harus ketahui adalah ketahui tugasnya. Dan yang kedua adalah data apa yang akan kita berikan kepada mesin itu. Ya, makanya yang pertama, yang harus kita aware, yang pertama, what question am I trying to answer? Ya, pertanyaan apa, masalah apa yang ingin saya jawab dengan machine learning ini? Do I think the data collected can answer the question? Lalu kita bertanya apakah data yang sudah kita kumpulkan itu bisa menjawab pertanyaan yang akan kita hadapi? Lalu, yang kedua, what is the best way to phrase my question as a machine learning problem? Jadi, cara terbaik, ya, istilahnya memfrasakan pertanyaan itu sebagai permasalahan machine learning. Makanya tadi saya bilang, oke, permasalahannya ini image segmentation. Oh, oke, ini permasalahannya adalah moving object detection. Oh, oke, ini permasalahannya adalah fruit detection, deteksi buah-buahan dan seterusnya. Jadi, kita punya masalah dan problematikanya itu bagaimana kita definisikan dalam pendekatan machine learning. Lalu yang berikutnya, have I collected enough data to represent the problem I want to solve? Sudahkah data yang kita kumpulkan itu cukup untuk menyelesaikan masalahnya atau belum? Misal, saya mau deteksi penyakit TBC. Kira-kira kalau saya kumpulkan data tersebut melalui citra X-ray, misal, kan? Kira-kira satu gambar cukup tidak untuk memberikan mesin untuk belajar? Cukup, kira-kira? Tidak, Pak. Tidak. Datanya kurang, Pak. Datanya kurang, betul. Misalnya, contoh kita saja ketika kita ingin mengatakan ataupun mempelajari apel, kita harus merekam di dalam pikiran kita, apel itu ada yang hijau, ada yang merah, ada yang, ada juga modalnya, teksturnya itu ada yang merah sedikit, putih sedikit. Kalau apel malam hijau, benar-benar hijau. Ya kan? Semakin banyak data, semakin confidence kita untuk menyimpulkan. Sama halnya dengan mesin. Kalau hanya satu gambar untuk kita berikan kepada mesin, tentu dia akan sangat less confidence. Ya? Tentu ya. Contohnya, teman-teman, saya bilang tolong ajarkan saya, ini ada beberapa yang ikut kelas saya, tolong ajarkan saya menggambarkan garis bilangan. Lalu, teman-teman hanya mempelajari satu pertidaksamaan saja, misalnya. X tambah satu, lebih kecil dari nol. Kira-kira confidence atau percaya diri tidak mengajarkan itu kepada saya? Percaya diri, kalau hanya membahas satu soal saja? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kurang, ya? Kurang. Jadi, semakin banyak kita berlatih pertidaksamaan, semakin pede kita untuk ujian ataupun membahas itu kepada orang lain, ya. Jadi, ini salah satu, apa namanya, sindiran, ya. Tolong, ya. Kalkulus satunya banyak-banyak latihan. Kalau enggak, UTS-nya belum tulis nama saja, nanti sudah, apa namanya, sudah less confidence, ya, kan. Tolong latihan, ya. Sama seperti machine learning. Semakin banyak data yang didapat, lalu dia latih menggunakan pendekatan apun algoritma tertentu, tentu dia akan semakin confidence. Berikutnya, ya. Kira-kira fitur apa, nih, yang akan kita ekstrak untuk melakukan prediksi? Kalau kemarin saya bilang buah apel, teman-teman katakan bentuk, ya. Fitur warna, fitur teksturnya, fitur beratnya. Kalau kemarin kita membicarakan tentang salmon dan ikan apa? Kita berbicara tentang ikan, panjangnya ikan berapa, ya, kan. Lightness-nya, pencahayaannya, fiturnya apa saja, ya. Jadi, ketika kita bicara tentang machine learning, datanya cukup tidak? Bagaimana kita asumsikan sebagai permasalahan machine learning? Fitur apa yang akan kita ekstrak? Yang berikutnya adalah, how will I measure success in my application? Gimana, nih, kita katakan aplikasi kita sukses atau tidak? Makanya nanti ada, yang kemarin kita bicara tentang apa, error apa? Masih ada yang ingat? Tentang error-error itu kita bicara tentang apa kemarin? Kalau dia sering gagal, error, berarti predictornya bisa jadi, belum, terlalu. Tepat, ya, atau tangguh, ya. Jadi, kita gimana, nih, error rate-nya, ya, kita hitung, major dulu. Sukses tidak? Oh, error rate-nya mendekati 70%. Berarti dengan kata lain, terlalu sering error prediksinya. Berarti belum terlalu tangguh, kan, gitu. Berikutnya, how will the machine learning solution interact with other parts of my research or business product, ya. Ini lebih kepada produk, ya. Bagaimana solusi machine learning kita itu nanti bisa menjadi sebuah produk, ya. Ini gimana, sih? Tentu kita bicara tentang efisiensi, tentang apa namanya, cost computational complexity, ya, kan. Kompleks enggak algoritma kita? Jangan-jangan kita cuma mau bedakan antara apel dan tomat, kita harus membeli server yang harganya 100 juta, kan. Enggak berarti, ya, kan. Nah, kita bicarakan kalau sudah sifatnya produk, biasanya as accurate as possible, ya, semakin akurat, ya, semakin bagus, tetapi as cheap as possible, ya. As low cost as possible. Jadi, low cost itu juga salah satu pertimbangan kalau sudah menjadi produk. Kenapa? Kalau produk tapi mahal, orang enggak akan beli. Apalagi sekarang sudah banyak sekali, ya. Kalau saya bilang, misalnya, WhatsApp hari ini akan berbayar. Jadi, setiap bulan rekening kita akan dipotong. Kira-kira apa yang akan Kairos Zikri lakukan? Tidak memakai aplikasi itu, Pak. Bisa memakai aplikasi yang lain. Ya, ya. Itulah produk, ya. Jadi, kalau ada yang sifatnya sangat mengganggu konsumen, konsumen punya option yang lain, ya. Sama hal yang kalau saya misalnya dibilang, kalau saya punya account, apa, mobile banking BCA, ya, BSI, ya kan, permata, ya. Apa namanya, maka lagi ya. Ya, itu tiga ya sekarang. Nah, lalu saya diminta untuk, apa namanya, menggunakan mobile banking BSI, tetapi akan dipotong saldo saya seharga Rp10 setiap bulan. Kira-kira saya akan bertahan menggunakan BSI atau gimana? Kalau Nuri Doa, apa yang dilakukan? Mungkin bertahan, Pak, kalau misalnya masih segitu. Oh, kalau Rp10 masih oke, ya? Kalau orang bisnis, wah, enak banget BSI. Satu nasabah Rp10, dia punya jutaan nasabah. Tidak fair. Kalau saya gitu, ya. Jadi, kayak sendiri dia, ya kan. Sama halnya dengan provider sekarang, ya. Ada satu provider, apa, data pulsanya terlalu mahal, ya kan. Bocor lagi datanya, saya sekarang enggak pakai lagi. Jadi, oke, mungkin Nuri Doa oke Rp10. Ada persepsi lain, kira-kira? Perspektif bisnis. Zarifa, gimana, Zarifa? Ganti, mungkin karena di Aceh, ada Bank Aceh sama BSI, mungkin bakal ganti ke Bank Aceh, Pak. Oke, pindahkan saldonya semuanya ke Bank Aceh. Misalnya kan gitu, ya. Nah, jadi, itu subjektif sekali, ya. Tetapi itulah terkadang ketika kita punya algoritma machine learning, tentu kalau sudah berbicara tentang produk, kita bicara tentang efisiensi, cost saving, dan seterusnya. Jadi, supaya teman-teman tahu, jangan sampai, wah ini metode saya akurat sekali, ya. Tetapi ternyata sangat boros dari sisi hardware. Itu biasanya tidak digunakan. Oke, masuk kita kepada pembahasan hari ini langsung. Nah, ketika kita berbicara tentang machine learning, banyak sekali, ya, bahasa pemrograman yang bisa kita lakukan ataupun gunakan. Nah, misalnya ada C++, ada Python, ada misalnya, katakanlah C Sharp, misalnya. Ada MATLAB, dan seterusnya. Tapi kenapa Python? Nah, di buku ini dikatakan Python, ya, sudah menjadi, apa, lingua franca for many data science applications. Jadi, coba nanti lihat ya definisinya, tapi secara umum bahwa Python ini sudah sangat umum digunakan. Ya, kenapa? Karena dia mengkombinasikan the power of general purpose programming language. Ya, jadi dia ada tenaga dari sisi general purpose-nya, dan mudah untuk digunakan. With the ease of use. Ya, jadi mudah digunakan. Seperti MATLAB dan pemrograman R di sini, Python itu cukup mudah. Ya, jadi kita enggak akan berbicara arus titik koma di belakangnya. Jadi, lalu fungsi-fungsinya sudah sangat mudah dipahami, dan seterusnya. Lalu, ya, Python sudah banyak sekali fitur-fiturnya. Dari sisi loading data, visualisasi juga lengkap, statistical analysis-nya cukup, natural language processing-nya lengkap, ya, pengolahan citranya juga ada, dan seterusnya. Ya, jadi Python sudah mulai banyak digunakan untuk machine learning, ya. Oleh karena itu, hari ini kita coba bahas sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Nanti tentu teman-teman mungkin bisa jadi lebih paham daripada saya. Kan, teman-teman pintar-pintar, ya. Masih mudah. Nanti kalau ada saya yang keliru, kita bahas, ya. Nah, yang pertama yang harus kita familiar namanya, se-cikit learn, ya. Saya enggak tahu bacanya yang mau gimana. Tapi ini adalah salah satu project open source yang sangat penting dan sering sekali di-import ketika kita berbicara tentang machine learning, ya. Se-cikit learning, ya. Nah, untuk apa? Ini biasanya, ya, digunakan untuk, apa namanya, penggunaan ini. Saya tulis di sini, ya. It contains a number of state-of-the-art machine learning algorithm. Jadi, banyak sekali di modul ini, ya, library ini, ya. Metode-metode machine learning saat ini. Jadi, kalau teman-teman ingin melakukan pelatihan data menggunakan metode machine learning tertentu, di library ini sudah ada. Tinggal dipanggil saja. Ya, itu yang pertama. Nah, kita enggak bahas di mana instalasi secikit learn ini. Ini di luar scope daripada kelas saya. Tapi biasanya kalau di lab saya, nanti saya akan sedikit banyak. Di lab meeting saya akan membahas ini ataupun membantu teman-teman menginstall, ya. Karena saya enggak mau, biasanya, team lab saya itu sibuk dengan proses instalasi. Terkadang saya yang membantu, nanti mereka sibuk dengan metode ataupun algoritma. Jadi, menggunakan salah satu ada namanya Anaconda, ada Python XY, dan sebagainya. Biasanya yang paling mudah digunakan adalah Anaconda. Ada yang sudah gunakan Anaconda? Belum, ya? Oke, enggak apa-apa, karena kita akan menggunakan Google Colab. Oke, berikutnya. Ada beberapa essential tools lagi. Namanya adalah Jupyter Notebook. Ya, sama seperti dengan Google Colab, dia ini memberikan fitur bagi kita untuk menjalankan kode hanya menggunakan browser. Google Chrome, Firefox sudah cukup untuk menjalankan koding ini. Kenapa? Karena kita seolah-olah mengakses sebuah mesin yang sudah lengkap dengan Python-nya dari server sana, dari Cloud Computing Service namanya, ya. Jadi, seolah-olah ketika kita ketik di Jupyter Notebook ataupun Google Colab, itu sebenarnya seolah-olah kita mengakses sebuah mesin yang ada katakanlah misalnya di Amerika sana, tapi kita diberikan satu session, gitu ya. Session yang bisa kita gunakan secara bebas di jam-jam tertentu, ya. Nah, berikutnya NumPy. NumPy ini juga salah satu package yang sangat fundamental, ya. Untuk apa? Untuk pemerosesan array, ya, function, ya, aljabat linear, transformasi Fourier, ya, dan seterusnya ada di dalam. Kita akan panggil satu persatu. Oke? Nah, sekarang kita langsung jalankan saja pelan-pelan. teman-teman sudah bisa langsung gobbling saja, langsung gini, ya. Google Colab. Ya, lalu klik yang paling atas. Sudah. Silakan. Nanti ketika di-klik akan muncul seperti ini. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Saya mulai random, ya. Ilham Maulana sudah? Sudah, Pak. Jangan ada yang tertinggal, ya. Mana Ilham Maulana? Sudah, Pak. Zarifah sudah? Sudah, Pak. Adem Iftahul? Sudah, Pak. Oke. Kalau ada yang terlewat, nanti akan terus tertinggal, ya. Makanya saya, ini sekali lagi saya tanya, apa ada yang belum? Oke. Tidak ada. Sekarang langsung masuk ke new notebook. Klik ini, ya. New notebook. Langsung. Nanti rename namanya. Kalau saya sudah ada tadi, ya. Nanti teman-teman, teman-teman new notebook, lalu akan terbuka seperti ini. Lalu rename yang paling ke atas filenya menjadi 01-introduction.ipy.nb. Sudah? Sudah? Baik. Belum, Pak. Belum, Pak. Maaf, Pak. Ijian bertanya. Ya. Itu di new notebook-nya memang kosong atau ada kode-kode seperti apa, Pak? Oh, ya. Nanti. Ini enggak ada, belum ada. Nanti saya kasih. Masih kosong, ya. Baik, Pak. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Oke, kita fair aja, ya. Saya ketik juga. Ayo, kita sekarang ketik. Ya, bisa kelihatan, ya. Nah, sekarang kita ketik. Kalau ada spasi berarti enter, ya. Kita ketik di pertama. Jadi, biasanya. Gimana, gimana? Ini kita clear dulu, ya. Nice. Nah, ini sekarang adalah UI kita. Sekarang saya bilang... Nggak bisa enter. Siapa? Kenapa, Yuri? Kak? Bisa enter, Pak? Kenapa? Jangan tertidak. Nggak bisa enter, Pak-nya. Apanya? Ininya? Di Google Colab-nya, Pak. Pakai apa? Firefox atau Google Chrome? Google Chrome, Pak. Coba share screen ke saya. Share screen. Adi, tolong di-capture ya, semuanya hari ini, ya. Saya mau lihat apakah semuanya sampai selesai kuliah. Join ya. Yurika, coba share screen. Masih ter-mute, saya tidak dengar suaranya. Bisa, ada kendala tidak? Share screen. Masih ter-mute, Yurika. Nah, izin, Pak. Laptop Yurika macam, Pak. Oh, gitu loh. Jadi, gini, Yurika ya. Saya ulang ya. Jadi, ketika tadi Google Colab-nya, di-search ya. Ya kan, di sini. Nah, izin, Pak. Ya, ya, ya. Udah bisa, Pak. Udah bisa, oke. Tenang ya. Nggak apa-apa. Kalau agak kurang terkejar, bilang ya. Interap aja ya. Karena kita berada dalam kondisi daring sekali. Susah sekali seperti ini. Tapi, kita akomodasi ya. Oke. Introduction sudah tadi ya. Lalu setelah di-rename, di-enter aja nama filenya. Lalu sekarang, ini kan ada pilihan code dan ada pilihan text. Text untuk apa? Dia untuk hanya penjelasan. Jadi, saya mau kasih tulis penjelasan. Tulis aja sama dengan saya. Text tadi ya. Today, we are going to learn Python. Ini adalah text. Dia tidak dijalankan, codingnya. Ya. Hanya deskripsi. Jadi, kalau teman-teman mau dideskripsikan, gunakan text. Oke. Sekarang, pilih code. Ya. Nah, jadi kan textnya sudah muncul di atas. Tidak akan di, apa, di-compile oleh compiler codingnya. Sekarang kita akan menggunakan code. Sekarang kita mulai mengetik ya. Nah, saya view sedikit lagi. Oke. Sekarang kita ketik ini. Import. Ya. NumPy. S&P. Lalu enter. Kita lihat di sini ya. Kalau kita highlight, numPy itu untuk apa? Dia langsung dijelaskan oleh Google Column. Bahwa numPy itu adalah biasanya menyediakan item-item array, fast mathematical operation. Fast mathematical operation seperti apa? Dia bisa, dia bisa. Dia bisa, dia bisa. Ya. Fast mathematical operation seperti apa? Ya kan? Misalnya penambahan, penambahan, apa, matrix, perkalian matrix, dan seterusnya biasanya menggunakan numPy ini. Nah, jadi kita sekarang import numPy. Kita ingin mengimport package numPy di coding kita. Sehingga kita bisa gunakan fungsi-fungsi. Sekarang ketik lagi. X sama dengan NP titik array. Ya. Lalu kita ada kurang siku dua kali. 1, 2, 2, 3. Ya. coba teliti ya. Jangan sampai ada yang keliru ya. 4, 5, 5. Ingat apa, Google Collect ini ketika kita buka satu kurang siku akan langsung dia berikan tutup sikunya. Jadi teman-teman nggak usah tutup sendiri. Lalu petik juga seperti itu. Petik dia akan langsung berikan ke kita. Nah, yang sudah bisa langsung klik button play yang ada di sisi kirinya. Kita jalankan. Oke. Nanti akan muncul array. Yang sudah tolong raise hand ya. Saya mau minta di share screen sebentar. Oke. Nurido. Silahkan tolong di share screen. Saya mau lihat. Tadi juga sudah. Al-Jafi sudah ya. Nurido silahkan. Arief juga ya. Oke. Bagus. Sudah mulai buka PDF-nya langsung ya. Tapi sementara kita ketik dulu ya. Jangan kopas-kopas. Karena kalau coding ya tentu nanti kita kalau kopas-kopas terus nggak bisa ya. Jadi kita coding sedikit. Kita ketik-ketik ya. Oke. Sudah muncul ya. Di sini kita mulai mendefinisikan sebuah matrix array. Ah, sorry. Sebuah matrix ya dengan np.array ya dengan variable namanya x x np.array ya. Di sini kita punya dua baris ya. Ya. Satu baris pertama kita definisikan matrixnya 1, 1, 2, 3 dan baris kedua ditandai dengan koma ya. Dipisahkan dengan koma 4, 5, 6. Ini berarti matrixnya dimensi berapa? Nurido atau yang lain. Berapa kali berapa berarti ini? 2 kali 3. 2 kali 3 pak. Jadi size daripada matrixnya adalah 2 kali 3. Baik, tolong di stop screen lagi. Oke, kita mulai lebih-lebih lagi ya. nah ini adalah cara sederhana sekali untuk mendefinisikan array. Sekarang kita masuk lagi ke berikutnya ya. Di sini. Nah sekarang kita masuk tadi nampai ya. Nampai adalah sebuah package apa namanya yang bisa memberikan kita pemrosesan. matrix, pengolahan matrix, dan sebagainya. Nah yang berikutnya kita diminta untuk juga skypey. Apa, bacanya gimana ya? Supaya enggak salah. sypey. 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 Oke, kita bilang sypey aja ya. Nah sypey ini untuk apa? Sypey adalah koleksi fungsi-fungsi yang saintifik ya. Pemrosesan saintifik di Python. jadi sypey ini bisa memberikan banyak fungsi-fungsi yang bisa tinggal kita panggil saja. Jadi sypey bisa optimalisasi fungsi-fungsi matematika, begitu pula pemrosesan sinyal, statistical distribution, dan seterusnya. Dan kita nanti kita akan coba satu per satu. Sekarang kita diminta untuk membuat sebuah matrix sparse. Matrix sparse. Sparse itu apa? Siapa bisa bantu? Bahasa Inggrisnya siapa? Ada. Ada enggak apa-apa. Sparse itu jarang ya. Sparsity. Ya kan? Sedangkan dense itu padat. Nah kita di sini diminta untuk apa namanya? Membuat sebuah matrix yang sparse. Oke? Oke kita coba ya. Nah seperti ini. Commentnya juga biasakan kita buat aja langsung dulu. Ya jadi tambah codenya lagi. Sekarang kita import sypey. From sypey import sports. Kita enter. Ini pagar ini adalah remark. ya. Remark. Comment. Jadi compiler kita enggak akan baca ini. Enggak akan melakukan eksekusi terhadap ini ya. Nah jadi kita buat commentnya. Create tersebut. five three of once and z everywhere else. Ya baru kita definisikan i sama dengan nt. print. Print. Kalau persis sama berarti copy paste ya. Saya encourage tolong jangan copy paste. Walaupun pelan sedikit ya enggak. tentu kita terbiasa untuk menggunakan Google Pollet. Ya jalankan. Oke siapa yang bisa bantu menemak artikan ini. Create a 2D nampai array with a diagonal of ones and zeros everywhere else. Apa maksudnya? Kita sedang buat apa nih? Buat array pak. Yang digunakan 1. Selain itu 0. Oke. Kita membuat sebuang array. Di sini kita definisikan 4. Berarti dimensinya 4x4 di sini ya. Lalu kita dengan format i ini ya akan memberikan kepada kita sebuah matrix yang mana menghasilkan nilai diagonalnya semuanya 1 dan selebihnya adalah 0. Ya. Ini matrix apa namanya kalau dalam matematika? Matrix apa? Saya lihat. Betul. Matrix identitas. identitas. identitas itu apa? Matrix yang mana? Diagonalnya 1 ya? Iya pak. Betul. Oke. Jadi di sini dengan menggunakan fungsi i kita membentuk sebuah matrix 4 kalian pak. Oke. Saya minta satu orang mengganti menjadi 10 yang lain 6 yang penting selain 4. Silahkan. sebelum saya panggil satu. Jangan sama ya. Oke. Adi Amanda silahkan coba di-share screen ke saya. Lalu kurata A'yun ya. Dari tadi Rai's hand tapi belum diturunkan. Jadi abis itu kurata A'yun ya. Enggak Rai's hand pak. Lari Rai's hand yang tadi berarti ya. Iya mungkin pak. Gak apa setelah Adi Amanda aku rata A'yun ya. Siapa panggilnya? Susah sedikit ya. Kurata pak. Tapi pak saya ngezoom eh meet di HP. Oh codingnya dimana? Di laptop. Di laptop. Berarti gak bisa share screen ya. Oke. Ada Amanda silahkan di-share screen bisa. Sama pak. Sama. Kendalanya kenapa kok pakai dua device. Sisa soalnya kalau dua-duanya di HP. kalau gitu oke. Siapa yang bisa share screen recent? Yang belum? Oke. Siapa nih? Sufani Yulia silahkan Yulia. Lalu Adi Miftahul ya. Huriatul aktif kok gak ada on cam nih. Ada pak di laptop. Oh ada ya. Aktif. Panggilannya siapa? Aktif? Iya pak. Nah ini AINnya berapa? Dimensinya 7 ya. Oke. Kita dapat 7 kali 7 sebuah matrik identitas yang mana diagonalnya semuanya 1. Oke. Silahkan di stop screen lagi. stop screen sharingnya. Oke. Adi Miftahul. ini berapa tadi? 8 ya. Oke. Gak apa-apa. Karena tap satu lagi ya. Gak apa. Soalan juga gak apa-apa. Oke. silahkan di stop. Oke. Bagus ya. Jadi ini sangat fundamental tapi teman-teman nanti kalau sudah senang menggunakan collab ini akan banyak implementasi-implementasi lainnya yang bisa dikurangkan. Oke. Lanjut lagi ya. Nah setelah scipy kita juga diminta di sini coba bagaimana sih kita merepresentasikan sebuah matrix sparse tadi dalam bentuk yang lain ya. Yang mana kita hanya meng-output ataupun menampilkan ya nilai matrix yang bernilai selain 0. Jadi kadangkan kita gak mau lihat nilai 0-nya kan. Jadi kita maunya kan yang bukan 0 yang kita mau. jadi kita juga bisa menggunakan beberapa fungsi lain ya untuk menampilkan nilai non-zero yang kita sudah masukkan kepada matrix I tadi. Ya. Nah sekarang langsung lanjut saja ya langsung lanjut ke di code yang tadi potongan code tadi di enter ya langsung di enter sudah di enter langsung di komen di ketik aja sebentar ya. Saya lagi agak pegang di ketik langsung convert dan 6 5 array QS 5 5 F MCS comment enter lagi dirimak lagi ya on only the non zero can press sparse sparse ini fungsinya sparse titik CSR nah kalau sudah muncul auto complete seperti ini gak usah klik gak usah ketik lagi ya teman-teman nah ini kan tadi ketika saya ketik sparse ini sudah lengkap Google collab sudah punya auto complete fitur nah ada CSR matrix yang kita perlu tinggal panah bawah lalu enter ya lalu panggil I nya yang sudah kita definisikan di atas lalu kita print print ya disini apa backslash n ini untuk new line baris baru sci-fi sparse CSR matrix 2 lalu backslash n lagi berarti enter lagi lalu baru connect anjel sparse matrix ketika saya tulis underscore mat saja sudah ada berarti langsung kita enter aja mat ini sudah langsung diberikan langsung kita enter lagi di play lagi jadi akan muncul apa namanya indeks daripada nilai matrix tersebut beserta dengan nilai value nya yang sisi kiri adalah indeks nya 0,0 ini kan kalau kita lihat ini kan 0,0 ini 1,1 ini 2,2 ini 3,3 ya indeks nya ya letaknya ya ini 4,4 dan ini 5,5 jadi oleh fungsi sparse titik CSR underscore matrix dia akan menampilkan nilai matrix sparse tadi tetapi yang ditampilkan hanyalah nilai yang bukan 0 yang selain 0 semuanya dimuncul oke yang tadi dimensinya sudah bukan 4 tetap dipertahankan saya mau lihat misalnya teman-teman tadi menggunakan dimensinya 10x10 dan seterusnya oke siapa yang mau resen saya mau lihat Akmal Yafi oke silahkan sama ulil ya Akmal dulu oke disini dimensinya adalah 10 ya ada pertanyaan kira-kira dari codingnya masih sangat bisa diikuti ya sejauh ini ya Akmal misalnya kita memanggil saya oke kita memanggil fungsi CRSR matrix dimana dia akan menemukan ya fungsi ini akan menampilkan semua isi data yang ada pada matrix yang selain 0 ya ini kan fungsi ya cara lihat detailnya apa kita sorot saja disini Akmal dan lain-lain tapi kalau gak bisa apa namanya kita bisa search juga di google tapi kalau sorot ataupun di klik saja dia akan muncul langsung definisi daripada itu oke di stop saja script sharingnya nah disini kita lihat bahwasannya CSR matrix ya akan memunculkan data-data with a dense matrix or rank 2nb array dan seterusnya ya oke dan tadi saya bilang backslash n ini kan seperti C++ juga dia akan enter ya jadi dia akan enter dulu baru dia akan output ini lalu dia ada backslash n lagi nah disitu dia enter lagi baru munculkan nilai yang ada disini ya oke siap siap lagi dari siapa ulil silahkan ulil di screen sharing mana ulil bisa oke disini dimensi arraynya adalah 35 ya oke ya jadi kalau kita lihat disini cukup panjang jadi titik-titik titik-titik ya tetapi disini terkadang memang tidak semuanya dimunculkan ya semakin besar biasanya dia akan menuliskan rentang titik-titik tapi CSR matrix akan mengunculkan semua ya ulil ya oke baik ya ini teman-teman kan pakai satu screen gitu ya jadi saya makanya saya pecah dua karena screen saya agak besar jadi ketika ditanya langsung bisa unmute tapi gak apa-apa teman-teman saya gak suruh beli monitor baru ya jangan nanti minta sama orang tua saya gak bisa nih jangan gitu ya saya dipanggil lagi ya oke oke kita lanjut lagi satu kali satu lagi oops sorry nah setelah CSR matrix sudah kita coba tadi sekarang kita coba yang lain lagi nah yang berikutnya ya disini ada format yang lain yaitu COO tapi nanti yang ini teman-teman silahkan coba sendiri ya bagaimana memunculkan dalam COO representation apa itu COO silahkan nanti dicoba ya apa itu COO matrix coba sendiri di Google Collectnya oke nah berikutnya setelah SciPy tadi setelah apa namanya SciPy kita juga dicoba di encourage ataupun didorong menggunakan satu function lagi ya ataupun library lagi namanya matplotlib nah biasanya ini digunakan untuk melakukan visualisasi terhadap data-data yang ada ya data-data itu tentu kan kita gak mau lihat secara numerik semua ya terkadang kita mau visualisasikan dan seterusnya nah matplotlib ini biasanya digunakan untuk itu ya oke sekarang kita coba lagi untuk melihat bagaimana mudahnya matplotlib ini ya oke sekarang silahkan diketik lagi semuanya dibuat baru ya plus code baru jangan sama ya buat plus code baru silahkan diketik yang atas gak perlu ya yang persennya gak usah ini begini aja oke import matplot oke kalau sudah langsung muncul langsung pilih aja ya nah ini kalau saya matplot langsung muncul kan pilih yang .pyplot splt enter langsung generate sequence of numbers from name 10 to 10 with 100 steps in bit x sama dengan nt lin lin space 10 10 10 100 let's hit hit selanjutnya rel selanjutnya 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 y sama dengan nt kipik sim ya minus ya x center word the plot function mix line charge code dan role for things lt plot ya langsung x y x x x silahkan dicoba ini kita mau menghitung nilai sin x dari seluruh apa namanya nilai inputan yang ada ya kita inputnya dari sin minus 10 sampai sin 10 ya lalu kita hitung ya sampai dia muncul semua contohnya min 10 sin min 10 berapa sin min 10 siapa bisa bantu saya kalau lihat plot ini kisaran berapa sin min 10 lihat di aksi y nya berapa 0,50 oke ya lalu nanti di sin mendekati minus 7,5 berapa sin nya min 1 dan seterusnya ya coba lihat teman-teman disini kita menggunakan apa x nya dari min 10 hingga 10 ya kan lalu dengan step nya itu 100 step ya langkahnya ya untuk memberikan apa namanya interval jedanya itu adalah 100 jadi gak semua nilai di antara min 10 hingga 10 itu kita munculkan disini ya jadi 100 lalu y sama dengan y ini fungsi ya teman-teman ingat ya saya pernah menjelaskan di skaklus y biasanya sama dengan fx sama dengan sin x ya jadi jangan jangan bingung kalau dikatakan y y itu adalah sebenarnya fx biasanya sebuah fungsi ya kalau disini adalah sin x lalu kita plotkan dia panggil fungsi plt kenapa plt karena tadi kita import matplotlib.py plot ini sebagai plt sekarang ya library itu bisa kita panggil menggunakan plt lalu plt plot ya dan sebagian oke disini ada marker yaitu markernya x sekarang coba 3 orang saya minta ajak yang pertama ganti intervalnya jangan hanya min 10 sampai 10 terserah silakan lalu stepnya jangan 100 silakan diganti sendiri ya rentang diganti stepnya diganti dan markernya diganti jangan x oke siapa yang mau silakan resen sekarang walaupun belum selesai oke saya tunjuk ya Hafes Rayyan siapa tadi Hafes Rayyan Nurul Mutmain siapa yang duluan silakan yang mau duluan silakan bersuara siapa tadi yang mau oke Ulil turunkan tangannya boleh boleh saya pak siapa ini Hafes ya ya oke silakan yang lain silakan menggunakan cost ya misalnya oke ini adalah min 20 sampai 20 stepnya adalah 200 sin x markernya dot apa ini dot gitu ya ya jadi oke bagus ya jadi sudah mulai kelihatan kan bagaimana memvisualisasikan apa sin ya dalam bentuk plot jadi kalau kalkulus aduh apa nih maksudnya nih sin x coba di plotkan saya menggunakan google collab supaya terlihat ya jadi ini adalah bagaimana memplotkan nilai-nilai sequence menggunakan sebuah fungsi tertentu boleh silakan ya silakan ya fungsi tertentu itu divisualisasikan oke siapa lagi tadi saya pak siapa itu nurul pak ya silakan nurul kameranya agak blur ya apa nih buram ya iya pak atau ada pengolahan citra ya oke disini apa nurul ganti jadi dari min 25 sampai 25 pak dengan 250 step oke disini walaupun P dia tetap diganti dot ya oke markernya ya jadi mungkin markernya terbatas nanti kita lihat dokumen silakan di stop silakan satu lagi tadi siapa Yunus ya oh Rayyan Rayyan silakan Rayyan selamat menikmati selamat menikmati ini apa perubahannya yang ini ya pak min 15 15 dengan 150 oke baik bagus ya silakan di stop jadi saya tekan lagi itu masih fungsi tadi ya semacam fungsi sign bisa juga teman-teman coba fungsi cos misalnya dan seterusnya lihat di dokumentasinya ya saya gak bisa semuanya saya berikan hari ini ya disini misalnya cos x ya kan nanti misalnya tangan dan seterusnya bisa teman-teman lihat ya oke bertanya pak ya silakan maksud dari ketiga parameter di dalam ini apa pak yang mana yang 10 eh min 10 10 dan 100 ini masing-masing maksudnya apa pak ya bagus ya jadi lean space yang pertama ini lean space ini biasanya untuk mengenerate serangkaian apa namanya nilai yang akan kita munculkan pada plotnya ya nah jadi kan disini kita lihat definisi lean space apa min 10 adalah nilai pertama yang akan dimunculkan kita lihat lagi nah lean space min 10 pertama adalah nilai start nilai awal nilai stopnya dimana 10 ya dan nanti kita definisikan apa namanya stepnya per 100 nilai baru dimunculkan jadi lean space ini ya membutuhkan paling tidak 3 parameter siapa tadi yang tanya akmal ya ya paling tidak 3 parameter untuk mendefinisikan nilai x nya jadi dia ini untuk mendefinisikan nilai x nya akmal ya sebelum dimasukkan ke fungsi ini fungsi jadi contoh paling sederhana gini ya x sama dengan np lean space tadi itu ingin mendefinisikan gini min 10 min 9 misalnya ya tapi dia per 100 min 8 12 sampai 10 baru masuk ke sebuah fungsi y sama dengan f baru masuk ke sini sin min 10 dan munculkan hasilnya sin min 9 menunjukkan hasilnya ya ke food dan sudah paham kira-kira berarti yang 100 itu berapa titik jarak diantara 2 x betul 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 ya mbak paham ya makasih pak ya oke bagus nah terakhir hari ini kita akan mencoba panda panda itu untuk apa bukan panda ya pandas ini adalah sebuah library python ya untuk data ranking ataupun mengelakukan analisis hari ini kita coba hanya menampilkan sekumpulan data dalam bentuk table ya oke kita coba sekarang oke kita coba plus code lagi sekarang kita buat pelan-pelan satu lagi tolong import pandas spd ya lalu free it simple data set of people yang kita sama dengan name name apa saja john kalau gak mau john boleh nama sendiri juga boleh ya ada akib ya buat saja nama sendiri tapi tetap empat ya ini lalu enter ya koma enter 11 location new york new york teres beli and then umur seperti yang yang ketiga adalah umur umurnya tetap harus ada empat nilai kenapa karena tadi nama yang kita diminisikan ada m ya 24 13 13 koma 13 koma enter enter berat 11 19 19 19 20 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 21 21 21 22 24 25 21 22 23 24 26 28 29 30 30 31 31 32 31 31 32 31 32 32 33 34 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 bagus, ya sudah oke, bagus ya silahkan di stop screen lagi oke selanjutnya, Vici 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 oke, sudah ya Zaid, Juna, Jerry, Lindam ya bukan Limbad ya Limbad selap ya, oke oke, bagus lanjut lagi, Yafi Al-Yafi oke nah, bagus ya sudah juga lokasi dan umur nah, oke, di stop screen bagus, terima kasih nah, di sini kita masih membuat data diakusisi secara manual ya tentu nanti ketika kita memvisualisasikan, kita ambil dari mana kira-kira kan, nggak mungkin ya kita ketik semua gini ya biasanya untuk coding gimana siapa, ada yang tahu mungkin nggak kita coding gini seperti ini atau biasanya bagaimana datanya itu data maksudnya gimana Pak ini kan panda ini kan memvisualisasikan data-data yang kita berikan kan tentu kan misalnya kita punya sekolah data apakah mungkin kita ketik seperti ini semuanya atau biasanya case-nya kita apa di input masukin dari database ya Pak ya, kita ambil dari database ya kan misalnya ada sekumpulan data numeri ya kan, banyak sekali misalnya seluruh mahasiswa teknik komputer misalnya dipegang sebuah database yang banyak ya, name-nya ada, namanya ada, jenis kelaminnya ada, IPK-nya ada tentu kita ambil dari database ya menggunakan fungsi tertentu di panda ataupun di python lalu kita display menggunakan data frame lalu kita display ya kan, seperti itu ya jadi ini kan contoh saja kita menggunakan 4 query tetapi sebenarnya ketika kita mau melakukan display menggunakan programming language biasanya kita mengkoneksikan semua data itu pada database-database yang sudah kita miliki sudah paham ya oke, nah hari ini kita cukupkan di sini ya, jadi sudah ada pandas sudah ada scipy sudah ada numpy ya, sudah ada matplotlib untuk melakukan visualisasi ini adalah beberapa fungsi-fungsi dasar yang apa namanya teman-teman sudah kenal dan minggu depan insya Allah saya mungkin akan masuk lagi konsep dulu baru nanti insya Allah berikutnya kita coba masuk ke classifying iris species ini salah satu contoh aplikasi yang kita coba nantinya ya oke minggu depan insya Allah mungkin konsep dulu sekali baru kita masuk ke apa namanya praktikum lagi seperti ini sejauh ini kira-kira dengan pendekatan seperti ini bisa mengikuti bisa pak bisa pak bisa pak ya silahkan machine learning dia ada konsep ada codingnya saya mau encourage teman-teman ya jangan tunggu saya baru buka google collabnya ya ini gak model lagi seperti itu teman-teman ini kan milenial ya dan dunia kerja menunggu teman-teman dengan skill-skill yang sifatnya spesifik ya buka buku ebooknya lalu kalau iseng mau coba ini silahkan dicoba ataupun buka github yang sudah kita punya kemarin ya kan ini kan githubnya sudah lengkap ya tinggal dicoba dijalankan dan seterusnya ya jadi jangan sampai kita masih menggunakan conventional approach ataupun pendekatan konvensional di dalam mengajar teman-teman hanya belajar kalau saya suruh jangan seperti itu lagi ya jadi saya teringat ketika saya S1 dulu di jeda perkulihan saya misalnya kelas jam 8 pagi misalnya jam 2 siang saya masuk lagi saya pulang ke kos-kosan saya lalu saya widupkan komputer lalu saya buka MySQL disitu saya buka PHP saya coding sendiri sedikit-sedikit ya lalu jam 2 saya balik lagi ke kantin sorenya main futsal jadi dapat semuanya insya Allah ya jadi teman-teman saya minta balance ya antara akademiknya jangan juara juara apa nih oh juara futsal dan kayak gitu juga ya IPK-nya bagus futsalnya juara kan itu yang kita harapkan ya dan sholatnya jangan tinggal ya itu yang penting ada balance namanya dalam Islam apa kuat ruhnya kuat jasadnya kuat juga ilmi nah itu yang saya harapkan dari mahasiswa-mahasiswa saya oke mungkin ini sebagai penutup perkilihan kita semoga teman-teman sudah mulai familiar dengan Google Collab jangan lupa di save dan ini semuanya sudah tersimpan di Google Drive teman-teman ya jadi tinggal dibuka misalnya drive.google.com ya tinggal nanti teman-teman lihat ada file tertentu nah ini disuggested oh sorry belum saya share nah ketika teman-teman buka Google Drive yang tadi teman-teman gunakan nanti akan disuggested ini teman-teman akan muncul langsung file yang tadi teman-teman apa gunakan tinggal klik kanan ya lalu biasanya kalau di folder tinggal show file location nanti dia akan jadi akan save biasanya otomatis di namanya foldernya Collab Notebooks ya silakan di rename sendiri kalau mau ataupun tetap nama foldernya ini terserah tapi jangan sampai dikatakan wah pak hilang file-nya gak mungkin semua file teman-teman ada di cloud ya kecuali Google memang iseng ingin menghapus file teman-teman ya dan saya rasa kalau iseng pun mereka gak akan hapus punya kita ya hapus dulu yang para orang penting ya oke silakan bereksplorasi lagi ya Google Drive pun seperti apa harddisknya teman-teman yang ada di internet ya oke mungkin ini saja pertemuan hari ini mungkin saya agak ngomong agak cepat kenapa ingin semuanya dapat tadi pandas, sci-fi dan seterusnya dan saya yakin teman-teman sudah bisa mengikuti satu ke satu silakan di capture sekali lagi Ade untuk nanti kita lihat absensinya oke Akif ada dua berarti ya sudah 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 tapi dua orang gak kayak ketimpai itu Pak di sini oh gitu dia bisa di view ya di change layoutnya sudah di change layout ini di titik-titik tiga ini sudah Pak sudah ya tetap tempat oke gak apa-apa ini tinggal di compare aja mungkin itu saja hari ini ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup cukup jelas ya oke stop recording